Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel Kang Yusuf pada kesempatan kali ini kita akan servis unit pemanas Kyocera 2040 sebelum kita servis tentunya kita akan tes dulu apakah memang benar-benar unit pemanas yaitu jam pepper oke unit pemanasnya sudah kita pasang di belakang mesin Kyocera 2040 ya atau 2540 nah disini sebelum kita lakukan pengetesan ataupun uji coba apakah benar-benar mesinnya itu jam pepper kita pasang dulu skrupnya ya karena bahaya kalau tidak dipasang skrupnya dulu selanjutnya adalah kita pasang dulu kabel powernya ya agar mesin Kyocera itu bisa hidup tanpa kabel power mesin Kyocera karanya nggak bisa hidup ya teman-teman ya kita tekan dulu tombol on off nya lalu kita lihat disini mesinnya harus benar-benar ready setelah nanti ready kita baru bisa melakukan tes apakah benar-benar jam pepper atau ada masalah lainnya oke disini ada permintaan ganti chip ya saya lakukan tekan oke dan stop 5 detik oke kita tekan yes selanjutnya kita pasang dulu kertasnya saya menggunakan kertas bekas saja teman-teman ya karena kalau untuk service seperti ini sayang kalau menggunakan kertas-kertas yang masih bagus saya coba untuk copy 5 saya klik start ternyata mesinnya memang jam pepper ya macet tuh di area dalam nggak keluar kertasnya kita lihat ini paper jam 4209 kita langsung saja perbaiki mesinnya selamat menikmati kalau kita perhatikan disini kondisi kainnya itu masih bagus ya teman-teman ya masih normal dan tidak ada yang sobek tapi memang banyak kasus yang permasalahannya seperti ini ya sudah ganti kain baru sudah dikasih silikon oil ya tapi tetap jam pepper nah disini saya akan memberikan solusi ya solusinya itu adalah mengganti kain yang memang cocok di semua pusar film yaitu kain teflon impor ya jadi kainnya itu lebih tebal kita langsung saja lihat kainnya seperti apa nah kainnya itu seperti ini teman-teman ya ini teflon impor jadi disini juga sudah ada lubangnya tinggal dimasukkan saja untuk teman-teman yang pengen order kainnya silahkan di klik di link deskripsi video ini ya disini saya sudah sertakan linknya proses pemasangannya juga sama seperti kita memasang pada kain jenis cotton ya gininya kita luruskan dulu menggunakan tang ya agar nantinya punciannya itu lebih kuat ataupun lebih tahan ya gak goyang gitu oke sudah selesai pemasangan kain teflon impornya jadi ini lebih tebal ya dan juga tentunya lebih tahan lama ya nah untuk pelumasnya sendiri itu menggunakan grass dan juga silikon oil kita akan beri grass dulu nanti nah untuk teman-teman yang mungkin kain ataupun dudukannya itu sering meleleh ya bisa ditambahkan dengan pelat anti panas ini ini pernah saya bahas juga videonya kalau yang belum pernah nonton videonya ini saya kasih link ya videonya dilihat aja disana oke kalau sudah ini ya kita sekarang pasang grassnya jangan terlalu banyak dan juga jangan terlalu sedikit ya ini kita kasih grass dulu nanti setelah dikasih grass kita kasih silikon oil sedikit aja yang penting basah agar nanti tidak terlalu lengket ya grassnya jadi ini bedanya menggunakan kain teflon impor dan juga kain sejenis katon ya ataupun sejenis kain yang berpori oke sekarang proses berikutnya adalah pemasangan unit yang tadi sudah kita ganti kainnya ya perlu diketahui disini untuk teman-teman yang mungkin permasalahannya itu jam pepper ya tidak hanya di satu titik di kainnya saja bisa jadi itu bagian sensor-sensornya juga jadi perlu yang ada namanya pengetesan dulu ya jadi kalau misalnya sudah diganti kain tetap jam pepper artinya permasalahannya bukan hanya di kain tapi di bagian sensor ataupun di bagian-bagian termistor ya ataupun bagian termostatnya nah jadi ini semuanya harus di cek oke sekarang kita akan pasang dulu unit pengenasnya yang tadi sudah kita ganti kainnya oke sekarang kita akan tes ya tes lagi kita masukkan dulu kertasnya saya disini menggunakan kertas bekas saja nanti setelah fix hasilnya sudah normal baru kita akan tes hasilnya menggunakan kertas yang bersih oke kita cetak 9 lembar saja ya 9 lembar kita tes dulu ya start nah teman-teman disini bisa lihat ya hasilnya hasilnya berjalan normal kertasnya keluar tanpa jam satupun bisa dilihat ya nah untuk teman-teman yang mengalami jam pepper ataupun permasalahan lainnya mengenai mesin fotokopi kiosera ini apabila nanti berkenan bisa langsung kirimkan saja unit mesinnya ke tempat kang yusuf ya atau bagian-bagian yang masalahnya nanti dikirim saja per blok ya jadi tidak usah khawatir kalau mesinnya itu ada masalah atau ada kendala kita tes lagi ya nah ini teman-teman ya jadi mesinnya itu sudah tidak jembel lagi seperti yang awal tadi kita tes itu jam pepper sekarang sudah normal oke saya rasa cukup untuk video perbaikan mengenai kain teflon impor tadi semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh